Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan P10FX Di warung kopi ini kita akan update info-info terbaru seputar dunia kripto karansi Jadi bagi teman-teman yang hari ini bergelut menggeluti dunia kripto karansi Baik Anda sebagai seorang trader maupun Anda sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk hadir nongkrong di warung kopi kripto Tarakan P10FX Untuk mendapatkan update info-info terbaru seputar perkembangan di sekitar dunia kripto karansi Oke teman-teman untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah kripto karansi inovatif Dengan potensi yang sangat besar di masa depan Jadi Pi Network ini adalah sebuah proyek kripto karansi Yang didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok individu yang bertujuan Untuk memperluas akses ke kripto karansi dan teknologi blockchain ke seluruh dunia Jadi proyek ini dipimpin oleh Nikola Skokalis bersama dengan tim kreatif lainnya Dan saat ini memiliki lebih dari 35 juta pengguna di seluruh dunia Dan dalam waktu belakangan ini jumlah pionir telah meledak menembus di angka 45 juta pionir Kemudian juga Pi Network ini teman-teman ini sangat berbeda dari kripto karansi lainnya Karena perbedaan Pi Network dari kripto karansi lainnya itu karena Pi Network dapat ditambang Menggunakan ponsel pintar dan tanpa harus menggunakan perangkat keras khusus Selain itu juga Pi Network juga memiliki fokus pada privasi dan keamanan pengguna Serta berusaha untuk membangun sebuah jaringan yang terdesentralisasi dan ramah lingkungan Namun meskipun masih dalam tahap pengembangan teman-teman Pi Network telah mendapatkan popularitas yang cukup besar di kalangan pengguna kripto karansi Karena konsepnya yang inovatif dan mudah diakses Namun terdapat juga perbedaan mengenai nilai global currency value atau global consensus value dari Pi Network Yang merupakan nilai yang diberikan kepada kripto karansi Pi Network Sebagai satuan nilai dalam jaringannya oleh para pionir Jadi global consensus value populer atau harga populer untuk coin pi saat ini Per satu coin pi itu dihargai oleh banyak majoritas pionir di seluruh dunia Seharga 314.159 USD per pi Atau kalau kita secara rupiah itu nilai satu coin pi itu setara dengan 4 miliar rupiah Namun ada yang menarik teman-teman Kalau kita lihat disini ada sebuah update twitter dari Pi Network News Ini beliau memiliki 10.000 follower Dia sempat merekam sebuah hotel di Cina Ini kalau kita lihat teman-teman Meskipun banyak pihak yang meragukan nilai dari global consensus value tersebut Ada kabar baik dari Cina Jadi beberapa hotel di Cina dikabarkan telah mendukung nilai dari global consensus value Pi Network Kalau kita lihat disini teman-teman ini ada angka 314.159 USD Jadi ini adalah hotel mewah di negeri Cina yang menerima global consensus value Dan menerima coin pi sebagai pembayaran dengan harga sesuai dengan global consensus value Jadi hal ini bisa menjadi kabar positif untuk Pi Network Karena semakin banyak bisnis dan mercant yang mendukung Pi Network sebagai mata uang Semakin besar potensi penggunaannya dan berdampak positif terhadap nilai cryptocurrency ini Jadi kalau teman-teman saya lihat untuk para pionir di negeri Tiongkok ini memang luar biasa sudah pergerakannya Mungkin negara-negara lain terutama seperti Asia Tenggara Seperti Indonesia khususnya Mungkin kalah-kalah cepat dalam hal penerapan harga global consensus value Kalau kita lihat disini hotel ini men-support 1 Pi sama dengan 314.159 USD Sesuai dengan harga dari global consensus value Kita berharap semoga ke depan memang harga ini akan menjadi realitas Dan berlaku untuk seluruh negara secara global Meskipun begitu sebagai investor atau calon investor Kita tetap harus waspada dan melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi di dalam Pi Network Jadi seperti halnya proyek cryptocurrency lainnya Pi Network masih tergolong sebagai proyek awal dengan tingkat resiko investasi yang juga cukup tinggi Oleh karena itu teman-teman kita tetap harus melakukan analisis dan riset yang matang Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di dalamnya Selain itu sebaiknya juga kita banyak berdiskusi dan selalu mengupdate info-info terbaru Dari lembaga resmi atau channel resmi dari Pi Core Team Dari Core Team yang ada di Twitter Kemudian dengan segala kelebihannya Pi Network tetap memiliki resiko yang harus diwaspadai Namun tidak bisa dipungkiri bahwa proyek ini memiliki potensi besar untuk berkembang Dan menjadi salah satu cryptocurrency terdepan di masa depan Oke teman-teman itulah sekelumit update dari negeri China Dan ini berita kita susun artikel ini kita susun berdasarkan sebuah video yang ada di Pi Network News update Ini merchant ini Dan disini memang kita lihat sebuah video dengan jelas sekali Ini ada sebuah hotel di negeri China sana Yang mendukung pembayaran menggunakan coin pi Dan sesuai dengan harga global consensus value 1 Pi Sama dengan 3.14.159 USD Oke demikian teman-teman update informasi ini Semoga dengan adanya info positif ini membuat kita semakin semangat Untuk melakukan klik petir di handphone kita masing-masing Bagi yang belum KYC harap bersabar untuk melakukan KYC Karena semua akan indah pada waktunya Giliran Anda akan segera tiba Kemudian bagi yang Bagi teman-teman yang sudah KYC Tetap semangat klik petir yang ada di handphone masing-masing Setiap 24 jam sekali Dan sekali lagi saya mengundang kepada teman-teman semua Yang bagi Anda yang belum sempat nongkrong di warung kopi crypto Tarakan Bitcoin FX Saya persilakan untuk nongkrong ngopi-ngopi disini Sambil jagungan lewat kolom komentar Sekalian mendapatkan update info-info terkini Tentang perkembangan di seputar dunia cryptocurrency Oke demikian dari saya teman-teman Semoga bermanfaat bagi kita semua Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!